Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada segmen keempat ini kita masih membahas mengenai air tanah Gambar ini membandingkan dua buah sungai Yang pertama sungai yang berhubungan langsung dengan air tanah Sedangkan yang lain tidak Yang berhubungan dengan air tanah akan mengalirkan air secara permanen Baik pada saat curah hujan tinggi maupun pada saat curah hujan terbatas Sedangkan sungai yang tidak berhubungan langsung dengan air tanah Dia akan kering pada saat curah hujan terbatas Dan pada saat curah hujan tinggi Sebagian alirannya bahkan akan masuk menjadi air tanah Kertifitas manusia selalu berhubungan dengan air Oleh karena itu Hasil dari aktivitas manusia Baik secara langsung maupun tidak langsung Pasti ada hubungan dengan siklus hidologi Pada gambar di slide ini Terlihat beberapa aktivitas manusia Yang ada hubungannya dengan siklus hidologi Gambar pada slide ini memperlihatkan beberapa sumber polusi yang dapat mencemari air tanah Sumber polusi tersebut bisa berasal dari permukaan Melalui proses infiltrasi atau yang berada di bawah permukaan Contoh yang ada di permukaan misalnya Air keuangan dari sampah Atau disebut sebagai lindi Kemudian misalnya pesisida, herbisida, atau pupuk kimia pada lahan pertanian Sedangkan yang ada di bawah permukaan Misalnya septic tank Atau gudang penempanan bahan kimia dan bahan bakar Apabila tempat-tempat tersebut mengalami kebocoran Salah satu sumber polusi air tanah Adalah lindi hasil dari tempat pembuangan sampah Pada gambar di slide ini diperlihatkan Bagaimana lindit itu bisa mencemari sumur yang biasa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari Jangankan sumur yang berada di bagian bawah Bahkan sumur yang ada di atasnya pun akhirnya akan terkontaminasi Oleh karena itu Pada gambar terakhir dari slide ini diperlihatkan Bagaimana cara mengolah agar air tanah yang sudah tercemar oleh lindi tersebut Tidak mencemari sumur-sumur yang biasa digunakan untuk kehidupan sehari-hari Air selain sebagai sumber kehidupan Juga dapat menjadi media dalam membentuk suatu landscape Pada slide ini diperlihatkan bagaimana air secara kimiawi Membentuk suatu landscape pada suatu daerah Yang umumnya tersusun dari batuan yang mudah larut bila bereaksi dengan air Biasanya batuannya adalah batu gamping Akibat proses kimiawi yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya Maka pada suatu daerah yang didominasi oleh batu gamping Biasanya terbentuk suatu topografi yang dikenal dengan topographic kars Topographic kars adalah suatu medan dengan bentan alam yang unik Dan pola drainasi tidak teratur Yang disebabkan oleh disolusi pada batuan Gambar pada sebelah kiri memperlihatkan bagaimana morfologi kars terbentuk Mulai dari hilangnya aliran permukaan Hingga dalam periode yang lama Sebagian besar batu gamping larut Dan meninggalkan sisa-sisa batuan seperti menara Dan berakhirnya pembahasan berkenan Topographic kars Maka berakhir pula pembahasan modul ke-12 Dari pemulihan biaya fisik ini Semoga bermanfaat Dan terima kasih atas perhatian ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh